Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk berkarya di dunia ini sampai saat ini. Penyembahan yang mengharukan Anda merupakan tema Mari Membaca Alkitab pada hari ini. Bacaan terambil dari Yesaya Pasal 1 Ayat 1 Sampai dengan Pasal 6 Ayat 13 Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapak atas hari ini, atas penyertaanmu sepanjang pagi hingga malam ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu, kiranya engkau urapi juga Saudari Kesia yang menyampaikannya, agar firmanmu bisa menjadi perdoman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya Pasal 1 Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahas, Hizkiah, Raja-Raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuanya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat. Anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, ala Israel, dan berpaling membelakangi dia. Dimana kamu mau dibukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu, orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri ini seolah-olah ditunggangbalikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomorrah. Berfirmanlah Tuhan Allah. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomorrah. Untuk apa itu korbanmu yang sebanyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap dihadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-ninjak pelataran baik suciku, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu, dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arahmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak, dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap, dan mengejar sokok. Mereka tidak membela hak-hak anak yatim, dan perkara janda-janda tidak disampai kepada mereka. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Hah, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimu seperti dahulu. Dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil. Dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi, orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan. Dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Dan tidak ada yang dapat memadamkan. Mari kita naik ke gunung Tuhan ke rumah Allah Yaakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pamungkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar peran. Hai kaum keturunan Yaakub mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu yakni kaum keturunan Yaakub sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negrinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negrinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negrinya penuh berhala-berhala mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Dan kepadanya dikerjakan oleh tangannya maka manusia ditundukkan dan orang-orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di selah gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap pedasiatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang dan menghukum semua pohon tarbatin di Basan untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu untuk menghukum semua kapal tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap pedasiatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sudut menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedasiatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman pahlawan dan orang perang pahlawan dan orang perang dan orang yang pahlawan dan anak-anak akan memperintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak seorang kepada seorang yang satu kepada yang lain orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua orang hina terhadap orang mulia sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata engkau masih mempunyai jubah jadilah pemimpin kami dan reruntuhan ini di bawah kuasamu maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab aku tidak mau menjadi tabib di rumah ku tidak ada roti dan tidak ada jubah janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa sesungguhnya Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya air muka mereka menyatakan kejahatan mereka dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebutnya dosanya tidak ada lagi disembunyikannya celakalah orang-orang itu sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri katakanlah berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya celakalah orang fasik malapetaka akan meningpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri ada pun umatku penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya hai umatku pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh mereka kajaukan Tuhan mengambil tempat untuk menuntun dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin umatnya kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu mengapa kamu menyisakan umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas demikianlah firman Tuhan ala semesta alam Tuhan berfirman oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan kemerincing dan dengan giringan-giringan kakinya maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kubis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka gelang-gelang kaki jamang-jamang dan bulan-bulanan perhiasan-perhiasan telinga pontoh-pontoh dan kerudung kerudung perhiasan-perhiasan kepala gelang-gelang rantai kaki tali-tali pinggang tempat-tempat wangian dan jimat-jimat cincin matrai dan anting-anting hidung pakaian-pakaian pesta jubah-jubah selendang-selendang dan pundi-pundi cermin-cermin baju-baju dalaman dari kain lena ikat-ikat kepala dan baju-baju luar maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk sebagai ganti ikat pinggang seutas tali sebagai ganti selamit rambut kepala yang gundul sebagai ganti pakaian hari raya selai kain kabung dan tanda selar sebagai ganti kemu kelan tak orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawan oleh perang pintu-pintu gerbang sion akan mengaduh dan berkabung dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami ambillah aib yang ada pada kami pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermainan dan kemuliaan dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput dan orang-orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghabuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan disitu segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunian terhadap angin ribut dan hujan aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda adililah antara aku dan kebun anggurku itu apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu aku akan menabang pagar jurinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh puteri malu dan rumput aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan keatasnya sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang sehingga tidak tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya satu bat anggur dan satu homer benih akan menghasilkan hanya satu evagandum celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur kecapi dan gambus rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilibatnya sebab itu umatku harus pergi ke dalam pengbuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan halayak ramai akan menderita kehausan sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya di lapang-lapang dan akan mengangatkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukarya di kota itu maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan ya orang-orang sombong akan direndahkan tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya jelakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak yang berkata baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat dan baiklah keputusannya maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu jelakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kejahatan itu jahat yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit jelakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana yang menganggap dirinya pintar jelakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya diajungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan sekalipun semuanya ini terjadi murkannya belum surut dan tangannya masih teracung ia akan melambekan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi sesungguhnya mereka akan datang dengan segera dengan cepat tiada yang lelah dan tiada yang tersandung diantaranya mereka tidak terlelap dan tidak tertidur tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur kuku-kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung aumnya seperti singa betina mereka mengaum seperti singa muda mereka mengaum dan menangkap bangsa membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu jika orang memandang ke bumi sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan dalam tahun matinya raja usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi baik suci para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka berseruk seorang kepada seorang katanya kudus 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 selat Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya maka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseruk itu dan rumah itu pun penula dengan asap lalu kataku celakalah aku aku binasa sebab aku ini seorang yang ngajis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mesbah ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata lihat ini telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni lalu aku mendengar suara Tuhan berkata siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku maka sahutku ini aku utuslah aku kemudian firmannya pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh kemudian aku bertanya sampai berapa lama ya Tuhan lalu jawabnya sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan namun keadanya akan seperti pohon beringin dan pohon jauh-jauh yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus demikian firman Tuhan syukur kepada Allah selamat ia lakukan semalam Colin mulai menuliskan tanggapannya namun sebelum ia selesai seseorang maju ke depan untuk menyanyi Colin belum pernah mendengar lagu itu dan kata-kata serta musiknya mencekamnya ia mencondongkan badannya ke depan pandangannya tertuju pada penyanyi solo itu setiap kata membakar jauh ke dalam dirinya air matanya mengalir tiba-tiba ia merasakan dihadirat Tuhan yang belum pernah ia alami sebelumnya ia memajamkan matanya ia merasa sangat tidak layak menjadi anak Allah secara diam-diam ia mengakui kesalahan-kesalahannya dan damai sejahtera yang lembut menghibur dirinya saudara apakah kita pernah mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Colin pengalaman ini disebut penyembahan ya saya 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8 berbicara tentang pengalaman penyembahan yang sama perhatikanlah urutan peristiwa-peristiwanya ya saya melihat akan kebesaran Allah kemudian ia melihat akan kejahatan dirinya sendiri namun ketika ia mengakui dosanya Allah mengampuninya bebas dari dosa ya saya menyerahkan dirinya bagi pelayanan Allah saudara penyembahan melibatkan semua langkah ini kita menyadari betapa sempurnanya Allah dan betapa tidak sempurnanya kita namun setelah mengakui dosa kita kita dapat menyembah Tuhan kemudian karena kita bersih ia memanggil kita untuk melayaninya Bapak Ibu Saudara yang terkasih maukah kita meresponi panggilan Tuhan mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang telah kami dengar kami kembali diingatkan betapa Tuhan kami ini adalah anak-anakmu yang tidak sempurna penuh dengan dosa seringkali kami menyakiti hati Tuhan namun Tuhan biarlah ketika kami melihat akan engkau melihat akan kesempurnaan engkau melihat akan kekudusan engkau membuat kami juga turut hidup di dalam pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan kami mau hidup untuk engkau dan mempermuliakan namamu pakailah hidup kami Tuhan agar kami pun juga dapat melayani engkau dengan sepenuhnya terima kasih Bapak yang baik pada malam hari ini kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan istirahat yang akan kami lakukan kiranya ketika kami membaringkan diri lalu kami tidur dan damai sejahtera yang Tuhan letakkan di dalam hati setiap kami besok pagi kami bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru daripada Tuhan terima kasih Bapak terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa amin Bapak-Ibu Saudara selamat malam dan selamat beristirahat mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk datang kepada dia memohon ampun dan dia akan menguduskan kita God bless you selamat menikmati selamat menikmati